Om merah marun, terus di berubah jadi Ferrari Casnya dulu, nanti mobil Ferrari nya baru beli Lo bisa beli Ferrari nya, beli catnya dulu Om Takutnya istrinya nonton Om Jangan di share videonya nanti ya Mau dijual kapan Om? Mau dijual kapan Om? Halo peningan dan juga netizen Radio Sinta Kita ketemu lagi dalam Youtube channelnya Radio Sinta Kali ini masih di program ngotot Sorry, masih di program ngotot Ngobrol tentang otomotif bersama saya Beri Hamzah Dan kali ini saya sedang ada di Grand Kota Bintang Di daerah Bekasi ya Siang ini saya sudah barengan sama om-om dari Great Corolla Club Nih mobilnya di belakang kita semua nih, keren-keren semuanya ya Mobil jadul Tapi kalau modifikasinya pol-polan Kalau ngomongin harganya, aduh Ini mungkin modifikasi sama mobilnya lebih banyak Ngabisin buat modifikasinya ya Tapi nanti kita akan ngobrol lebih banyak Ada Om Almi di sebelah saya Sebagai ketua umum Great Corolla Club Terus juga di sebelahnya ada Om Aji dari chapter Bogor Om Rizwan, mana Om Rizwan? Lah Om Rizwan sudah pindah posisinya ya Ada Om Rizwan dari chapter Depok Kemudian ada Om Om On paling ujung yang pakai kacamata hitam Terus ada Om Oki Juga dari chapter Tangerang Om Om semuanya apa kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah baik Senang banget nih Kita bisa ngobrolin lagi tentang otomotif kali ini Tentang Great Corolla Anda mungkin punya juga ya mobil-mobil yang ada di belakang saya ini Tapi Kayaknya lebih asik ngulik-ngulik secara langsung Tapi sebelum kita ngulik tentang mobilnya Kita pengen tahu dong Great Corolla Club ini Berdiri dari Kapan sih Om Almi? Oke Terima kasih Mas Beri ini Terima kasih banyak buat El Sinta Jadi GCC ini berdiri tahun 2005 Mas Beri Tanggal 23 Juli Tepatnya Jadi udah 19 tahun Jadi tahun ini masuk ke tahun Sampai sekarang ya? Ya 19 tahun 2005 sekarang 2024 Dan Sebentar lagi itu Mau ada Jambore Nasional di Bandung Berarti di bulan Desember ya Om ya? Bulan Desember 7 Desember ya? 7 Desember Tepatnya di Bandung di Sabilulungan Jadi di 19 tahun Oh itu Oh itu Lagi promo Jamnas Mas Beri Promo Jamnas dan juga ada tulisannya Ada Munas ya Jadi nanti ada Apa pemilihan Ketua Umum juga Mas Beri Udah gak ngejabat lagi dong? Ya kalau saya pensiunnya gede boleh lah Atau bisa berapa periode katanya? Empat periode Ampe empat periode Enggak Ini versi Versi member saya nih Versi ART cuma dua kali Cuma dua kali? Cuma dua kali mas Ada ART bisa lah dirubah Kata notaris ya Gak perlu KMK Gak perlu KMK Gak perlu KMK Tapi ngomong Ini udah lama Kegiatannya berarti udah banyak dong? Kegiatannya banyak Mas Beri Jadi kebetulan GCC ini ada 80 chapter seluruh Indonesia Mas Beri Terbagi dari 11 core wheel Kita nyebut ya 11 core wheel Core wheel itu berarti per apa? Provinsi atau apa? Enggak Per region aja Jadi kayak di Sumatera Kita bikin dua core wheel Oh Sumatera Utara Dengan Selatan gitu ya Jadi kalo Utara tuh Aceh Disana Pekan baru Jadi satu wilayah gitu kan Kita bagi menjadi 11 core wheel Mas Beri Di bawahnya tuh 80 chapter Kegiatannya ya aktif Alhamdulillah nih chapter GCC itu lumayan Apa namanya Aktif juga di setiap kegiatannya Umumnya kegiatan sosial Mas Beri Selain kopdar-kopdar biasa ya Selain kopdar biasa ya Anak mobil kan biasa tuh Kopdar kan Sampai pagi gitu kan Pagi-pagi pada krok Sampai dicariin Ada yang dicariin sama emaknya Katanya dulu ya Ada beberapa chapter yang Harus dipanggil sama istrinya Baru pulang Baru pulang Tapi ada yang Mulai dari bujangan Sama orang tuanya pulang Itu dicariin Karena sekarang udah berkeluarga Mudah-mudahan sih udah aman ya Kalau sekarang ya Udah berkeluarga Jangan-jangan malah istrinya yang nyari Ya kegiatan lumayan Mas Beri Turing paling gitu ya Ya touring juga kita bagi Ada touring per chapter Ada yang per core wheel juga Jadi tiap core wheel suka ada Kopdar gabungan gitu Mas Beri Tapi ini affiliate sama Toyota gak sih Karena brandnya kan Toyota Oh iya Jadi sama apa ya Kalau di beberapa brand kan ada tuh Misalnya Ya Toyota lah Tarot, Toyota Misalnya ada Fortuner Nah Fortuner club Yang memang menginduk juga Ke brandnya secara langsung Kalau GCC gimana? GCC Olam dulu lah Kita Club Grid Corolla Yang berada di naungan Toyota Honor Club Jadi kita Teraperasi dengan Toyota Astra Motor Jadi TAM support kegiatan kita Kami pun bisa Berparticipasi baktif Untuk setiap Program kegiatannya TAM ya Terutama di Markom TAM Jadi kita Aktif di Toyota Honor Club Mas Beri Part-part masih aman dong Berarti itu Part ya Beberapa part Saya lihat temen-temen Ada seller juga Di club saya Ini Mas Beri kan Kalau masih Yang Penggiatan itu Fast moving itu aman Tapi ada beberapa part Yang memang mungkin Agak sulit Biasanya itu antar seller Punya channel sendiri Mas Beri Bisa kita import Atau dari sumber yang lain Mas Beri Ini berarti Ini ada mobilnya Om Aji Om Aji Ini yang sebelahnya Om Almi Jadi mobilnya warna orange Nanti kita akan kasih lihat juga ya Mungkin Kita kasih lihat juga Mobilnya seperti apa Mobilnya paling Nyentrik nih Warnanya Warnanya nyentrik Udah gitu Saya bingung nih Saya gak terlalu familiar Dengan grade Corolla Meskipun Sebenarnya Mobil ini Masih lumayan banyak Kalau kita temuin Di asfal-asfal di Indonesia Terutama di Jabodetabek mungkin ya Ini mobilnya unik Kenapa? Di antara Berapa mobil nih? Ada lima mobil ini Satu-satunya mobil yang Ada sunroofnya Saya mikirnya ini Sengaja Nambahin sendiri Atau memang Grade Corolla tuh Sebenarnya kalau di luar negeri Ada sunroofnya Gimana nih Om? Ceritain dikit dong tentang mobil ini Mobilnya sebenarnya paling nyentrik nih Ya Om Memang Grade Corolla ini Yang masuk ke Indonesia itu Hanya sedannya aja Itu pun downgradenya gitu ya Tapi kalau di luar negeri Itu ada tipe wagon Ada tipe hatchback Dua pintu Dan Aksesoris-aksesorisnya juga banyak gitu Jadi Kayak Moonroof itu asli Toyota Kemudian ada Bampor itu ada beberapa macem Fx Wagon itu Semuanya PNP Tinggal dipasang PNP tinggal dipasang Di Corolla ini Jadi Memang banyak Part-part Luar negeri Yang dimasukkan ke Indonesia Dipakai anak-anak grid Corolla Club Termasuk Mesin Kaki-kaki Body-body Dan lain-lain begitu Om Jadi ala-ala JDM gitu ceritanya Ya betul Tapi gini Ngomong-ngomong Mungkin Om Almi juga bisa cerita Nanti masing-masing Kenapa sih Akhirnya Memilih Great Corolla Great Corolla Kemudian juga gabung ke GCC Kalau Om Almi Gampang banget sih Sebenernya ketua umum Jadi saya dulu pernah punya Mas Beri Tahun 2005 Terus saya join di GCC tahun 2006 Jadi tuh saya lihat Body-nya tuh kayaknya Gak lekang sama waktu gitu loh Mas Beri ya Kalau kita Apa? Kita bikin mulus Kita kasih asisturus Masih enak dilihat Mas Gak kalah dengan mobil-mobil yang baru gitu ya Ya Jadi saya lihat perawatannya juga gampang Mas Beri Saya lihat komunitasnya juga banyak Dan entity-nya apa Termasuk aktif gitu Mas Jadi pada saat kita perlu part Kita perlu bengkel Untuk modif atau maintenance Gampang Mas Jadi saya pikir Walaupun mobil tua ini Kayaknya masih bisa main bareng lah Sama yang muda Mas Oke mungkin yang lain ya Ada om siapa Om Oki ya Om Sinal Om Mobilnya yang mana Om? Tunjuk dulu dong Yang merah Om Oh yang merah ini? Ya yang merah ini Om Merah item ini ya Yang ada air scoopnya di kapang sini ya? Iya betul Om Ceritain om Ini mobil tahun berapa sih? Ini mobil tahun 1993 Om 1993 Saya punya dari 2017 Dapet dari tangan keberapa tuh? Saya ke tangan kedua Ketangan kedua BPKB masih biru waktu itu Masih biru Oh iya bener Kalau tangan pertama masih biru ya sih Oh iya Masih biru Warna emang merah dari awal? Merah ini marun Merah marun Awal merah marun Terus di Rubah jadi Jadikan ya Gantian nih Langsung ke Om α реж Tadi ya mobilnya warna orange Itu tahun berapa om? Mobil saya tahun 1993 Om 2003 Udah ngubah apa aja? Hampir semua Udah ga ada yang orisinil kayaknya? Orisinilnya, orisinil luar lah Orisinil luar Apa namanya sih? Kalau bodi itu semua Cet, pemper, cup mesin Lampu depan Rem depan belakang Kursi, moonroof Belakang, pemper, lampu belakang, mesin Terus Apalagi om banyak Beli mobil berapa? Dulu tahun 2012 ya 68 Masih orifull Rega banget di Ruben Karena pas baru beli itu Saya masih gelap ya Terus saya gabung langsung GCC Ternyata malah kena racun lah Apa yang pertama kali keracunan? Yang pertama kali sih awal Itu pelak dulu om ya Yang gampang itu pelak Pelak, ceper gitu ya Kemudian Karena itu mobil pertama juga Sayang dijual nih Jadi Begitu ada uang ya Saya rapihin Saya perbaiki Bagusin lah gitu Supaya ga bosen gitu Selama 12 tahun nih Ya ga dijual sih Sampai kondisi kayak gini tuh Berarti bertahap ya? Bertahap Ya karena Nyari partnya itu kan ya Ibaratnya kalau ada uang Belum tentu ada barangnya Ada barangnya Uangnya ga ada gitu Jadi pelan-pelan om Ga langsung jadi gitu Kalau om Almi Ini ternyata Grand Corolla itu ada dua Betul ya om ya? Ada dua Ada dua? Saking apa ya Gilain Memang gilai Toyota Grand Corolla Sampai punya dua Kenapa om? Sampai punya dua Ini pertanyaan tentang mobil Atau tentang Mobil lah Bukan yang lain om Yang lain ada berarti Enggak lah Jadi Emang saya seneng aja om Jadi buat itu Saya beli Dan saya ditawarin lagi Om Berry Dari Temen sapa Dari Sekjen saya di Semarang kan Ada mobil Bagus nih Tum gitu kan Saya liat Udah Saya liat saldo Cah cukup ternyata om Ada duit gitu emang Ya udah Saya beli aja Itu ya om Sekarang justru yang paling sering saya pakai Yang silver ini mas Berry Silver ini? Iya Kalau dibanding yang di rumah Yang paling original yang mana? Ini Yang ini? Yang ini mas Berry Berapa persen original? Ini mungkin 72,38 persen Hahaha Masih 70an mas Berry 70an Apa aja sih Kalau kita mau bilang Mobil nih Full bener-bener original Kita nilai itu dari apa sih sebenarnya? Kalau secara umum mungkin dua ya Exterior sama interior ya mas Berry Kalau exterior itu kelihatan mata aja kan Dari bodinya Catnya Velgnya Bumper dan lain-lain mas Berry Itu Punya saya coba ganti velg aja sih Kalau interior joknya juga saya masih ori Masih Masih blue drew yang lama gitu mas Berry Setir ori Cuma head tunenya sudah saya ganti Masih sedikit aja sih mas Berry Yang saya ganti Misalnya mas Berry Enggak mau ikutan Kayak tadi Itu om Oki Om Aji Misalnya gitu ya Kasih air scoop Kita pindahin semuanya om Hahaha Saya Konon catanya tinggal minta aja Ketua om Oki Hahaha Anaknya gitu kalau ketua Hahaha Tunggu perintah tinggal pindahin Jadi saya nggak tahu kenapa mas Berry ya Saya mungkin Salah satu yang masih agak rasional lah Untuk bisa apa Modifikasi mobil gitu mas Berry Kalau Kang Aji kan suka beli gitu Kalau saya suka inget anak Nggak jadi gitu Hahaha Kebutuhannya udah beda mas Berry Hahaha Terus gini Ngomong-ngomong Kalau sekarang nih pendekat Mas Sinta Ataupun netizen ya yang dengerin kita Kalau mereka pengen Mungkin Sama tuh Dulu punya hobi Ngeliat mobil mungkin tahun 92 Sampai 95 Ah Giri Corolla Keren nih waktu itu Pengen beli Sekarang Untuk bisa dapet yang betul-betul apa ya Bisa kita langsung pake tuh Dikisaran berapa sih sebenernya Mungkin Kang Aji yang lebih paham nih Masalah harga-harga nih Saya kurang update Gimana Kang Aji Hahaha Ya memang mobil tua nih kan Tergantung kondisi ya om ya Yang pertama Cuma kalau lihat rata-rata di marketplace itu Yang siap pake tuh 60 juta ke atas ya Yang 60 juta ke atas Yang bodinya bagus Siap pake tuh artinya Pajaknya hidup Gak perlu kita utak-atik lagi atau gimana Betul Tinggal nerusin aja perawatannya Siap pake ya Gitu 60 jutaan ke atas 60 juta ke atas om Nah itu kalau yang ada 40 jutaan 50 juta Atau 45 juta Itu gimana tuh kondisi biasanya Biasanya Kondisinya Minimal-minimal ya sering pajaknya mati Pajak mati Terus catnya kurang Itu udah bisa mengurangi harga dikit ya Ya Digoyang enak tuh ya Ya terus catnya Misalnya udah kurang seger Atau interiornya udah gak blue-drew Abisanya tuh ngaruh tuh Interior udah diganti Gitu Kalau Mesin kaki-kaki Kan kadang-kadang bisa dimainin tuh Di sulat Gimana tuh Kalau mesin sih Memang spare partnya banyak Jadi Selama kita bisa Benerin tuh Sebenernya gak terlalu masalah sih om Yang penting Kalau memang harganya 45 juta Kita siap Untuk Dana tambahan lagi Untuk perbaikan-perbaikan yang gak terduga gitu Berarti 45 juta Kalau mau enak Harus spare uang lagi Kurang lebih berapa? Minimal 10 si om Berarti 55 juta Kalau mobil Mulai harganya 45 juta Berarti jangan cuma mikir mobilnya aja ya Itu mobil pasti banyak penyakitnya istilahnya gitu ya Siapin 10 juta Apa yang Kalau dari mobil yang harganya 45 jutaan itu Terus 10 juta tuh bisa kita benerin buat apaan aja tuh om Biasanya sih om Kalau misalnya memang 45 juta itu kita udah tau ya Misalnya misalnya benerin mesin biasa remes remes gitu ya Atau kaki-kaki udah bunyi Atau AC Biasanya udah panas Padahal yang gitu-gitu sih om Spare ya Yang pokoknya Bisa kita pakai buat nyamannya dulu gitu ya Iya Nyaman dan sehat itu 10 jutaan om Masih bisa dipakai Buat jalan jauh gak sih mobil-mobil ini Oh bisa banget om Iya Karena walaupun tua Kalau terawat gitu ya Pasti Kan suka ada yang nanya itu Mobil gitu bisa ngebut gak sih Mobil gitu bisa jalan ke Jogja gak sih Sebenarnya bisa aja Kalau selama mesin itu sehat Pun kalaupun gak sehat Kita ada masalah di jalan Kita ada Banyak teman-teman di GCC ini Di setiap kota ini ada Di setiap kota ini ada Misalnya lagi apes lah Walaupun mobilnya udah Udah sehat Tahu-taunya ada yang Misal selang jebol gitu kan Ada aja gitu om Tapi Di GCC ini banyak chapter kita Aman lah jalan jauh gitu om Ada yang pernah gitu? Om Rizwan jangan-jangan pernah kayak gitu? Pernah Trouble dimana om? Boleh maiknya om? Trouble di Trouble waktu itu Lagi turing ya Kemana waktu itu ya? Cijeruk Cijeruk? Cijeruk mana tuh? Cijeruk, Sukabumi Sukabumi Trouble Selang radiator pecah Alhamdulillah temen punya spare partsnya Stoknya gitu Ganti langsung? Ganti langsung Jalan lagi Jalan lagi Seru ya Serunya gitu ya Kalau melihara mobil tua gitu ya Ada aja ya penyakitnya Tapi itu yang bikin jadi akras Tujuan aja itu kan Meningkatkan silaturahmi juga Dan nambah temen Nambah wawasan juga Yang tadinya kita nggak paham mesin Secara tidak langsung Jadi paham mesin Jadi tau mesin? Iya Om ini udah Satu hal yang Kadang-kadang juga jadi bahasan Sama anak-anak yang Yang seneng main otomotif nih Om Ada kan beberapa spare parts yang Apa ya? Tadi ya? Rare, jarang Ada nggak sih? Di grade Corolla yang goreng-gorengan gitu Saya lebih sering main spare parts nih Di antara berlima Yang pernah kena goreng harga Aduh ternyata Harganya mahal banget Pas tau dari temen Lah kok dia bisa dapat murah gitu Apa tuh? Gimana Om? Ini pada ketawa semua Jangan-jangan punya pengalaman masing-masing Gimana Om Aji? Pengalaman nya sama Cuma paling banyak yang Aji Kayaknya Masih original Kalau Pengalaman saya sih Om Spare parts-spare parts ini Harganya makin naik Om Untuk yang original luar ya Misal saya beli 5 tahun lalu gitu Misal 2 juta gitu Apa tuh? Misalnya Apa ya? Jog misalnya Jog Recaro itu Misal tahun 2017 masih 10 juta gitu Sekarang udah 17 juta Kayak spirometer Dulu masih 1,5 Sekarang udah 3,5 Gitu Om Jadi Karena banyak Peminatnya Bertambah yang baru Atau yang Baru mau modif gitu ya Dan barangnya tetap segitu-segitu aja Jadi harganya naik gitu Om Jadi memang gak Stoknya cuma segitu Harganya malah jadi naik Karena mungkin banyak yang main juga nih Great Corolla sekarang Betul Itu malah ada yang bilang Itu jadi investasi gitu loh Mas Betul Investasi mana? Jadi beli sekarang nih Mas Beri Beli Jog gitu misalnya Recaro Dia pakai-pakai aja Tapi dia yakin Nanti dalam beberapa tahun ke depan Dia bisa jual lebih dari harga itu Gitu Mas Sampai gitu ya? Iya Ini harga Jog 17 juta kan? Waduh Itu jadi sofa di rumah Tapi emang gitu lah Mas Beri uniknya kan? Uniknya emang gitu lah Temen-temen yang hobi modif emang gila sih menurut saya Tapi gini deh Coba deh Spill masing-masing Selama main Great Corolla Pernah sampai gitu gak sih? Udah habis berapa? Gimana? Om Dari yang silver ini Mas Beri Di luar mobil ya? Di luar Harga mobil ya? Di luar Harga mobil ya? Di luar Harga mobil ya? Saya gak banyak Mas Beri Cuma 10 jutaan aja Masa velg tadi katanya lebih dari 10 juta Enggak velg saya murah masih Cuma Head unit Sound system gitu-gitu sama velg Gak lebih dari 10 juta Mas Beri Masu sih? Dua mobil? Satu Dulu dicariin sama emaknya Mungkin sekarang sama isinya udah dicapetin tuh Kalau istri saya alesannya itu Om spare partnya harganya naik kok Tenang aja gitu Memang terbukti sih naik gitu Kalau Kalau dijual tuh Masih ada harganya gitu ya Untung? Untung om Cuma saya Saya bukan pedagang Jadi udah nempel ya udah gak lepas-lepas Abis berapa? Ini belum kerja om ya? Kalau abis Abis 200 om Dua ratusan Om itu bisa beli momo Dua ratusan om ya Tawain saat orangnya Pulang di cewek istri Tapi nyicil itu Nyicil 12 tahun om Gak langsung ngeluarin cash 200 juta Tapi kalau udah di Akumulasi ya Dihitung itu abis 200 juta Gila gak sih Mas Diri? Ya hobi Sama lah Kita sebagai laki-laki Kalau ada hobi apapun Itu pasti kalau udah keracunan sama temen Bukan cuma keracunan ya Tapi ngeliat Ih ada yang lucu nih Kayaknya asik nih diganti Atau gapel gitu kan Pasti akan spend uang Iya Nyicil gitu kan Oh belum ada uangnya sekarang Nanti nabung dulu Bener tadi Ada barang Belum menurutnya ada uang Ada uang Belum menurutnya ada barangnya Tapi itu seninya Apalagi kalau ngobrol-ngobrol kayak gini kan Gimana nih Om Oki Om Oki Om Oki Kalau saya biasa aja om Cuma pelek aja Paling sama audio udah 10 juta Masa sih Iya om Coba entah kita cek ya Kita cek nih Kita coba ambil Instagram atau videonya Untuk peleknya Nanti kita coba cek ya Netizen juga bisa cek Murah om Om berapa itu? Saya Modib Baru setahun om Baru tahun kemarin saya Baru tahun kemarin? Udah pada ketakutan Harganya berapa nih Oke sen Bro Takutnya istrinya nonton Jangan di share videonya nanti ya Mungkin diantara temen-temen Yang mendapat mobil PRnya paling banyak Harga mobil 45 waktu itu 45 45 tapi benerin udah habis 25 sampai 30 Aduh Dari kaki Mesin Apa namanya Cat Cat ulang Sampai dengan Yang susah itu karet-karet pintu Karet pintu udah gak ada barunya Getas ya Udah gak ada barunya Discontinue tinggal ada yang kanan depan aja Saya nanya itu Nah kalian gimana tuh? Second Jadi second aja Atau aftermarket Yang Thailand punya Atau Malaysia punya Seperti itu Banyak sebenernya produk-produk yang aftermarket Cuma ya tanda kutip Kahwetannya aja Kahwetannya Yang penting Kita bisa replace atau ganti dulu gitu ya Karena udah gak ada produksi lagi Mungkin saya yang paling merasakan Terima mobil yang gak enak Menjadi sekarang Lumayan lah Lumayan Agak enak ya Agak enak Malu ngomongin sama Om Haji Apa musuh saya aja ngomong? Ayo ngomong-ngomong Jangan cuma diem om Ayo om Ya untuk saya opi tadi Mungkin hampir mirip sama Pak Ketum ya Om Ketum Om Almi Jadi Untuk modifikasi ini Saya lebih ringan gitu Mobil yang mana sih? Sorry sorry Yang paling ujung Paling ujung Jadi kalo mau beli Spare part Ingat ke anak Karena udah berumah tangga gitu Punya mobil dari sebelum berumah tangga? Udah berumah tangga Oh udah berumah tangga Aman Cuman ya Gak kayak om Haji ya Kodip standar aja Gak kayak om Haji ya Kodip standar aja Beda gitu Eksterior paling ya Pelek-pelek sama Kaki-kaki gitu aja Untuk dapur pacu masih standar Masih standar Yang penting nyaman dipake Buat keluarga Buat nongkrong sama temen Gitu aja Kopdar atau sekedar touring Jalan-jalan Gak rewel gitu Om Om Ini satu-satu lagi nih Abis ini kita coba ngomongin tentang Itu ya Jamnasnya ya Siap Part Paling mahal apa yang pernah dibeli Nyesel gak? Ehm.. Sebenernya relatif ya Kalau mahal dan enggaknya itu Tergantung Tadi budget kita Diplomanis banget jawabannya Misalkan mau beli bumper Atau part Seperti jok Punya Om Haji tadi Yang harganya Jadi 17 juta Ya itu Mungkin ada yang lebih ya Om Haji ya Harganya Tergantung tadi Budget dana kita Misalkan Suka Atau punya dana lebih Ada duit? Ajar gitu ya Ada duit? Ajar gitu Bampernya aja Banyak yang Harga Hampir separohnya Harga mobil Om Serius? Iya Mungkin itu nanti bisa Tanya juga sama Om Haji Yang lebih paham Harga 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 Om Rizwan apa? Part yang paling Mahal Yang pernah dibeli? Apa ya? Part paling mahal Karena kita tuh Karena dari segi keuangan juga terbatas Cenderung kalau mau beli itu Jangan sampai gagal Jadi Minta rekomendasi dulu Sama temen-temen Member gitu Saya mau beli Apa nih? Oh Pake ini aja Cocok Atau mau belinya Yang second Atau yang baru Nah itu kan Paling mahal yang saya beli itu Bumper Berapa tuh? Bumper itu Kosongan Apa namanya? Kosongan ya? Belum dicat Masih mentah ya Bahan Bumper sama liftnya itu 6 juta 6 juta? Itu paling mahal? Yang di saya gitu Nyesel ya? Engga Kalau engga? Nyesel 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 dikabalikin gitu ya Om Moki gimana Om? Mau dijual kapan Om? Yang jelas gak apa-apa dijual Tapi yang penting dapet untuk Dapet untuk Dapet untuk Om Gimana Om Moki? Kalau saya Paling radiator Om Radiator? Radiator saya 2 ply Koyoret Saya beli waktu itu 5 juta 5 juta Masih mahalan Bumper lah Makanya Saya paling bawah sebenernya Om Tapi udah kepasang Ya emang kebutuhan kan? Itu yang jujur Om Apa? Yang jujur Oh iya bener-bener Yang jujur Yang jujur Yang jujur disini Saya denger-dengar Ada Knob personally Kalau original berapa Om harganya? Shift Knob jutaan juga Kang Aji Kalau yang TRD ya TRD TRD berapa? 3 digit 3 juta 2 juta 2 jutaan Shift Knob doang Ya itu tuh Om B Mas Biri yang buat Gitu doang Tapi kalau gampeng Ya kenapa enggak gitu kan? Kalau justru kalau bagus Kita magingnya malah begini Mas Biri Iya kan? Biar kelihatan ya Bahaya Om Kita begini aja Aduh nih Mau nanya Bingung nih Ntar dijawabnya Lebih mahal dari mobil lain soalnya Om Aji yang paling mahal Bukan flexing nih Om Tapi kita mau morek-morek aja Om Gimana Om Aji? Yang paling mahal ya Mesin Om Mesin Oh iya tadi saya udah buka tuh Ngeliat cupnya Aduh Ngeleng-ngeleng sih Berapa? Mesin itu 70 om Itu beli ke temen Cuma katanya bisa 100 Kata temen Atau Om Oki Oh iya tadi kita Sebelum kita mulai ini Ngobrol-ngobrol gitu ya 70 itu harga temen Bukan untung dong Lumayan kan 30 juta 500 juta 500 juta Kalo mau 80 500 juta Ada calo Ada calo Ada calo Ada calo Ada calo ya Kalau mahalnya gimana Om? Apaan aja Om? Ya? Terus ngomong-ngomong ini kan Bentar lagi mau Jamnas ya Jambore nasional Ini semuanya nanti akan dateng semuanya Insya Allah Dateng ke Bandung Kalau ada waktunya Iya mas Terus ini Great Corolla Kedepannya mau bikin apa lagi nih Selain Jambore nasional sama Munas Munas kan milih ketua umum baru gitu ya Iya Selain Jamnas ada event-event apa lagi nih Apalagi kan sekarang udah akhir tahun Tahun depan Kalo ada ketua umum baru berarti Akan ada agenda tergantung ketua umumnya Tapi dalam waktu dekat selain Jamnas apa? Kalau yang rutin biasanya apa sih? Tiap tahun tuh pasti ada gitu Oh iya Kalo di GCC sendiri kan program kerja 3 tahun saya kemarin Paling banyak program-program sosial aja mas Biri kan Kita ada donasi Terus kita tambah apa Mengeraskan hubungan dengan shareholder ya Dengan Toyota Dengan klub-klub lain Dan untuk Di 2024 ini terakhir memang kita tutup di Jamnas mas Mas Biri Itu kan tanggal 7 Desember kan Setelah itu memang Tergantung ketum yang baru lagi Apakah ada program yang akan dilanjutkan Atau bagaimana Tapi selama ini yang Yang jadi program andalan saya Itu Ya kita Eratkan silaturahmi antar chapter aja mas Biri Makanya tadi saya bilang suka ada Kopdar antar region Antar chapter Maksud saya biar Ya kita gimana kita mau Exist Kalo di dalamnya itu masih belum Solid gitu ya Jadi saya mau coba Saat ini Alhamdulillah sih Kopdarga di tiap-tiap region Itu jalan mas Biri kan Keliling juga katanya Ke tiap daerah ya Ya saya kalo ada waktu Ada rezeki Wajibannya ketung sih emang ya Saya Muter-muter mas Biri Saya sampe Sumatra, Kalimantan Saya masih Sampai ketemu Raja Jawa gak? Berat nih Kalo Jawa sampe ujung oke lah mas Biri Saya Saya masih oke lah Saya jabanin lah kalo masih jalan Tapi di jamnas ini nanti Apa sih? Ngumpul-ngumpul doang aja Atau di dalamnya ada kegiatan juga nih Biasanya kalo Tema dari jamnas itu sendiri Kalo yang sekarang ini kan Kita biasanya gini mas Biri Acara jamnas adalah Satu-satunya sarana Semua member seluruh Indonesia itu bisa meet up Bisa ketemu Karena ini acara nasional Satu-satunya di GCC Indonesia Terus yang kedua Biasanya kita coba berdayakan chapter yang punya kelebihan mas Biri Misalnya Dia punya UMKM Terus dia ada program yang mau dijadikan program nasional Biasanya kita bertemu Kita diskusi disitu Kita tentukan arah kita nih Kalo kemarin kan Saya masih jadi ketum ya Saya Coba akomodasi Jadikan program nasional gitu kan Terus selanjutnya yang paling ya Selaturami antar Member aja sih yang Itu sebetulnya yang Kalimat sepili mas Biri ya Cuma itu jadi momok loh mas Iya betul Makanya Member saya ada sekitar 3.800 ya Anggaplah yang aktif setengahnya 1.900 itu Kepala berbeda Pemikiran berbeda itu Karena ada yang menjadi apa ya namanya ya Ya dinamika di klub lah mas Biri Mungkin setiap klub punya masalah yang sama Jamnas udah keberapa nih yang sekarang? Ini yang kelima mas Biri Yang kelima Ini di Bandung sebelum-sebelumnya dimana aja? Kalau yang pertama dulu di Cilodong ya Di Postrad Yang pertama Terus yang kedua kita adakan di Perambanan Mas Biri Di Jogja Itu sempet dapet muri itu ya Ada sekitar seribuan gitu Seribu lebih mobil klasik Yang sama gitu mas Biri Itu dapet muri yang kedua Yang ketiga di Medan Mas Biri Yang ketiga di Medan Yang keempat kemarin kita laksanakan di Anjer Di Cilegon Ini yang kelima Insya Allah yang kelima akan ada di Bandung Betul mas Nah ngomong-ngomong Kalau ada netizen nih ya Yang melihat video kita di hari ini Mau gabung di Great Corolla Club itu gimana sih caranya? Kontak sosial media Atau ada kontak yang mungkin bisa dihubungi? Hubungi ini Belum ada ya mas Jadi kita kebetulan rekomendasi penerimaan member Hanya dari chapter Hanya dari chapter Jadi pusat itu tidak menerima member secara langsung mas Karena kami yakin bahwa chapter adalah perwakilan kami di grassroot ya Di bawah gitu kan Jadi bagi teman-teman yang punya Great Corolla Dan ingin gabung di IGCC Yang mau dapet manfaatnya Silahkan hubungi chapter terdekat Atau bisa touch ini kita Apa? sosmed kita mas Biri Ada di IG nya Great Corolla Club Indonesia Atau Facebook nya Great Corolla Club Paling banyak katanya di Facebook ya? Facebook aktif banget mas Biri Aktif banget ya Ada berapa tadi terakhir 60 ribuan ya? Tadi sebelum kita makan 54 ribu Setelah makan 61 ribu Itu ya di follow terus cari-cari informasi Nanti mungkin ada admin nya yang bisa di kontak Terus di sosial media nya ada di Nanti kita cantumin disini deh Siap Ada di Instagram dan juga di Facebook Ya mas Biri Terakhir om Harapannya dari masing-masing Dengan Great Corolla Club apa nih? Harapan saya kita guyup aja Dan buktiin ya bahwa Anak mobil itu gak bisa Sorry gak coba bisa ora-ura mas Saya coba mencoba merubah mindset ya Anak mobil kan kesal nya itu kan Ngebut lah apalah gitu ya Ternyata kita buktiin bahwa Anak mobil gak coba bisa ora-ora Kita bisa bermanfaat juga buat Masyarakat sekitar apalagi pengguna mobil ya Dan khusus buat Great Corolla Selalu ngomong setiap saya Ada acara di chapter Bahwa tanpa bersaudara tuh Great Corolla cuma besi tua yang bisa jalan mas Jadi saya berharap Dengan adanya Great Corolla ini Kita bisa bersaudara Saudara dimana-mana Insya Allah Silaturahmi kita berjalan Itu bikin kita hidup lebih sehat Om Aji Yang udah habis 200 juta Gimana Om? Ini gak sehat saya kayaknya Berat kayak mau ngomongnya Ya Om dari 12 tahun saya pegang Great Corolla ini Dan gabung di GCC ini Banyak manfaatnya ya Dari gak ngerti mobil Sampai ke Tahu Apa itu kerusakannya Dan cara perbaikinya gitu ya Dan juga persaudaranya memang erat Terbukti saya 12 tahun masih ada di GCC Dan teman-teman lain juga masih banyak eksis Nah untuk yang baru mau gabung silahkan gabung Untuk senior-senior yang pada tidur Pada ngasuh anak Ayo kita kumpul-kumpul lagi Kita silaturahmi lagi Gitu aja Om Kalau Woki Udah diwakilin Jangan dong Untuk teman-teman Kalau KOPDAR ya mungkin Dateng ya Kalau dapet undangan KOPDAR setiap chapter Teman-teman se-Indonesia Undangan chapter itu Untuk kumpul-kumpul Untuk Apa ya Ketemu Curhat-curhatan lah paling Curhatan bukan curhatan pribadi ya Mungkin ke mobil ya Kalau ke Pribadi itu JAPRI Ke mobil khususnya Gitu aja sih Om Alwi Om Islan Oh ya Om Islan Ya harapannya sih Semoga GCC Depok Tambah besar Tambah eksis Dan tetep solid itu aja Pada intinya sama aja semuanya Sama aja Ya mungkin sama seperti ketua kita Om Almi Makin solid Makin guyup rukun Terus tambah persaudaraan Di sisi lain Pebanyakin acara-acara bakti sosial Ya gak cuman sekedar Mindset yang dibilang cuman ngebut-ngebutan Atau nongkrong ngopi gak jelas Cuman disini Selama ini Semenjak Ketua kita juga Om Almi Lebih sering mengadakan acara-acara bakti sosial Seperti donor darah Insya Allah Insya Allah nanti diagendakan Lagi sama ketua Pusat Nah itu aja Oke Terima kasih Jadi Kalau anda punya mobil Toyota Great Corolla Langsung aja Kontakt Sosial medianya tadi ya Ada di Facebook dan juga di Instagram Cari aja tuh langsung Googling Great Corolla Club Kemarin waktu saya hunting Saya langsung cari di Instagram Oh langsung Saya klik Wah Gede banget ternyata komunitas ini Saya pikir tidak sebesar itu Ternyata lebih dari perkiraan saya Ya dan Itu sehat Sehat dalam artian tadi ya Ajang silaturami Terus kita juga bisa bakti sosial dan lain sebagainya Yang penting adalah kita ngumpul dan hobi otomotif kita bisa terus jalan Sekaligus juga ini kan mau setarikan kendaraan-kendaraan yang Sudah tua sudah lama Tapi masih layak untuk kita pertahankan Karena bagaimana mungkin sekarang ada mobil listrik Ada mobil-mobil hybrid dan lain sebagainya Kalau awalnya nggak ada mobil-mobil kayak gini nih Toyota Great Corolla salah satunya Salah satu mobil yang bisa dibilang legend juga di Indonesia Dan jangan percaya kalau mobil-mobil mereka ini cuma satu Great Corolla doang Ternyata sebenarnya mereka bukan cuma punya Great Corolla Tapi mereka memang punya hobi yang sama spesifik di Great Corolla Mereka punya clubnya ya ini di Great Corolla Itu yang mereka bikin buyuk jadinya Thank you Om semuanya Kemudian sukses nanti Jamnasnya Terus Munasnya juga Thank you Berharap terpilih lagi ya Nanti di aminin supaya udah perwatan dari masing-masing chapter ADIR-nya gampang lagi Terima kasih juga untuk anda pendengar dan netizen Kita ketemu lagi nanti dalam program ngotot Ngobrol tentang otomotif di kesempatan berikutnya Anda mungkin punya komunitas juga misalnya otomotif ya Anda bisa kontak ke kita di WA boleh 081 180 6543 Atau di sosial media El Sinta Ada di Youtube, Facebook, ada di Instagram Anda boleh kontak kita Nanti mungkin kita akan datang Anda misalnya ada kopi darab Kalau mau ngobrol-ngobrol santai kayak gini ya Boleh kontak kita nanti kita akan coba datangin ya Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya Saya Beri Hamzah dan juga teman-teman dari Great Corolla Club Kita ketemu lagi, sampai jumpa Daaah Terima kasih Terima kasih Terima kasih